selamat menikmati tapi kita udah harus di bandara itu minimal 4 jam sebelumnya karena kita harus check-in terus kita juga harus makan disana dulu so ikutin terus perjalanan di msemit guy ke Jepang nah guys jadi gue tuh selalu sering lewat tol bandara tapi gue gak pernah kena bandara nah kali ini tuh kayak perasaannya dekat seneng tapi takut juga kenapa karena gue belum pernah ke Jepang dan akhirnya di musuhnya ke airport guys nanti abis ini kita bakal check-in dulu kita bakal makan sama tim daging lalu kita perekat guys gue udah sampe bandara dan sekarang gue pengen tukerin sim card internasional karena gue kemarin itu beli dari klub dan harganya cuma 300 ribuan soalnya gue dapet info dari temen-temen gue yang telat ganti sim card dia bayarnya jutaan jadi sekarang gue pengen tukerin dulu oke ini gue udah request buat yang di Jepang sekarang kita pengen ganti sim cardnya terima kasih ya mbak ya kita udah dapet sim cardnya nanti kita bakal ganti sendiri pas dari Jepang let's go kita makan dulu guys oke jadi gue sama tim udah saya makan kita makan disini tadi mereka lagi siap-siap ini kopernya yang banyak karena kita bawahnya ramean jadi kita gak boleh saling ngilang-ngilangan dan sekarang kita pengen check-in dulu guys nah pas ini jam 9 kurang 10 baru bisa check-in itu jam 9 kita akan nunggu di depan supaya kita gak ngantri panjang kita flight skiter jam berapa now? jam 1 jam 1 pagi jadi sekarang kita mau check-in dulu yes jadi tungguin terus segeron kita nanti kita bakal transit di Hong Kong oke jadi ini gue lagi ngantri check-in nah ini tips dari gue karena gue udah online check-in jadi gue gak perlu ngantri panjang gue ngantri-nya tuh gak sepanjang yang belum online check-in terus yang kedua kalau misalkan mau ngantri kita udah harus stand-by sebelum ngantri yang dibuka guys supaya kita gak ngantri-nya panjang jadi efektif deh apalagi yang udah punya anak lainnya yang punya anak bayi itu bisa duluan karena gue pake Katai dan gue check-in-nya di website Katai gampang banget kok guys nah guys akhirnya gue udah keluar dari imigrasi terus tadi gue udah ngambil bagasi custom dulu kita harus PR memang kalian harus daftar visit jepen web kalau udah keluar kalian harus Kansai Tourist Information Center buat nungkurin ini nih Kansai Tourist nah Kansai Tourist ini gue beli dari klub kalau kalian udah beli dari klub kalian tinggalkan QR-nya disana kalian dapet ini deh tiket nih ada 6 gue bilang itu depas jadi semua daerah Kansai Osaka, Kyoto, Kobe, Nara 3, semua kita bisa jelajahi secara gratis mau kereta, mau busway jadi semuanya gratis oke sekarang kita pengen naik ke atas katanya keretanya di atas kita mau ke Dotonbori gue masih gak nyangka sekarang kita udah sampai di Jepang rasanya kayak mimpi cuman kali ini rasanya dingin banget wah seru banget tetap ingin beli sesuatu dari Family Mart apapun itu yang ada disana pokoknya kita harus jajan kita harus cobain Family Mart sini guys beli jajanan nanti kita buat makan di kereta kita beli onigiri sama kita beli ini minuman jadi kita udah beli jajanan di Family Mart sekarang kita ke kereta guys nanti kita makannya sambil di kereta lihat tadi baru masuk convenience store ya Family Mart surga banget pilihan makannya banyak banget kayaknya gue bakal nyobain semua makanan di sana deh sekarang kita udah masuk nambah station kita pengen ke bawah naik keretanya nah ini guys dia naik keretanya nih nambah kita langsung ke Dotonbori kita udah masuk nambah station sekarang kita pengen jalan ke hotel ini pemberian terakhir jadi dari sini kita tinggal jalan sekitar 7 menit lah sudah sampai mana nih bang? aku mau nangis guys kita udah datang baru sumpah oke jadi kita udah nyampe men yang gue pesen di airbnb jadi di lantai 6 tinggi banget terus ini cara buka kamarnya kita harus sokode yang ada disini oke pas banget terus kita ke pintunya di belakang Bismillahirrohmanirrohim kita yang kecil yang ini Assalamualaikum ayo disini masuk langsung masuk aja oh ini ruang tamunya nih wow waw 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 oke kita ke ruangan yang satunya ntar dulu kita pengen lampu dulu waw jadi ini adalah dapurnya kayaknya kita harus masak deh guys masak kapan ini? masak ikan, seafood daging-dagingnya kita coba-coba ini kali ya toko-toko daging disini terus kita masak sendiri ya oke jadi sekarang gue udah jalan jauh banget gue pindah istirahat karena capek pokoknya kalian wajib ikutin perjalanan gue terus selama di Jepang di Meat Exploration kali ini karena gue bakal hunting daging spesial nih besoknya apakah itu? ikutin terus